jadi begini, saya rasanya dari orang lain, saya rasanya bingung, bingung hutang, itu bingung sehat bingung hutang, itu bingung hutang sehat, sekali-kali bingung mikir apa ilmu, bingung mikir apa seandainya saya kaya itu kaya, di mobil, di duit, di tabungan, normal di bujahayu barang, di bujahayu itu normal, normal kaya lah dan saya kelihatan bahagia ya, sholat jamaah yang mulang, pasti orang itu bilang kaya itu memberi semua fasilitas duniawi, ada sehingga kalau paham ini kuat di masyarakat, nanti kaya-kaya yang diserah di duit, jamaah yang diserah di duit, di sholat di duit, di komati duit itu orang akan bilang kaya seperti ini itu tidak bahagia ini kaya jenis ini, nyata ini sumpah, ini keliru, keliru, paham ya saja tidak usah mengenai kaya jenis itu, di rumah dewa dan dewa, paham ya, di rumah-d rumah mulai di amok bojo kaya bahagia, alhamdulillah saya pasti sakit suju kaya-kaya di ambakan, saya kaya-kaya di kaya-kaya, padam jenis ini baru tidak ada, kaya-kaya seperti itu, terus mulai bojo ngamuk, kemudian itu bahagia saya sampai bojo ini rata ngamuk, bojo saya sering ngamuk, berarti gajarannya kaya-kaya itu semua terus sepertinya orang yang kaya gede syukur dengan saya dunia, orang yang kaya cilik syukur dengan saya sabar saya padahal ini tapi masalahnya selama ini agar kaya cilik, agar saya kenal yang ngeluh tenang hati saya, kalau kaya-kaya melara, saya percontohan bahagia ini saya disujut tapi tiap tak peduli saya, saya sabar ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah saya ingin jajarannya dengan kiat-kiat, sabar, syukur dalam kondisi seperti ini ampun, saya tidak mengalami anak saya ini mengalami pergi ke percontohan bapaknya di sekolah terus ini cerita anaknya kerja di Bekasi anak saya itu di Bekasi ketika saya sholat di Bekasi kalau mereka mengalami bapak jadi ya itu semua itu tapi kalau di contoh dia juga mau bila kata anaknya yang rapat di sholat namun pacarannya kemudian saya mengalami kondangan-kondangan kendurian itu di sekolah mulai nangis sholat karena sholat itu, pas kendurian itu ada beberapa PNS dari itu pas itu peristiwa ada peristiwa besar lah di Jakarta anak pejabat nabrak kecelakaan pas pacaran nabrak kecelakaan terus sebagian orang tidak mati yang sederinya kendurian itu itu gara-gara anak pejabat suka sisanya pacaran, mobil mewah, tabrakan akhirnya mati di wang tak gila ini tapi paling kena sudah dipengamat benar terus kok sakit? ada orang lontek melarat yang ada di sepul uangnya gara-gara ekonomi sampai menjual ada orang suka ada orang lontek gara-gara banyak uang pikirannya medok terus yang benar kunti lontek melarat dari sebabnya jadi lontek melarat ada orang banyak uang banyak uang mereka suka lontek gara-gara terus berpikir terus berpikir terus berpikir 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 tidak artinya analisis manusia itu orang-orang yang bela-belain lontek melaratkan alasan itu kalau anda membuat solusi apa anda nanti yang menanggung hidupnya jangan melarang saja tapi carikan solusi karena anda lontek gara-gara jangan hanya melarang tapi carikan jadi saya akan melarang saja solusi ekonomi yang diberikan tidak mungkin di sana yang melarang saja kalau saya akan melarang saja artinya ada dua analisis ketika melarang jadi alasan demi melarang sebabnya yang mengalami yang mengalami yang mengalami yang mengalami gue gak mengalami ini mungkin kalian bisa dipaksa dimaksud dengan pala dari melarang yang tidak yang seperti itu ahlul ilmi ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan mengalami Allah melarang disebut wali ku sopoh man ida juki ru utama ida ru'u yuki robo kabel zaman sohabat nak narisi waliu rapat saya iki wali ku sopoh man ida ru'u yuki robo orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan pada Allah subhanahu man ida ru'u yuki robo orang ketika dilihatnya orang orang lain melihat dia pasti akan ingat waliu sama nasir urat wazintamu neakeh berpikir waboh khusyuk anteng waliu rin bot ini pentingnya sih disebut al ladji terus tadijamalihin terus kedua ini peringatan kekulauan jeneng saja ini cara syariat cara hitung-hitungan syariat misalnya sampai melihat Amerika atau Korea atau Taiwan itu tadi kan sudut pandang pertama melihat kedua begini itu mahalud dakwah yaitu mahalud dakwah ya sudah seperti itu jadi saya pernah ditanya seorang tentara dia tugas di Papua di Irian Jaya kebetulan dia sering ngaji saya karena guru spiritual dua dia itu murid saya jadi kalau ke Jawa mesti orang-orang banyak saya terus Papua itu sering kerusuhan ya ada separati sedikit-sedikit yang mengacau Papua terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka kalau anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa kalau saya kan militer jelas NKRI ya sejati-sejati yang berlaku ini kalau itu merapatkan NKRI ada yang berlaku NKI harga mati ada yang berlaku, tidak tahu awal sejati-sejati yang berlaku saya tahu saya itu sederhana kalau Papua masih bagian dari Indonesia itu artinya kalau ada dakwah ke sana orang-orang ada paspor, orang-orang ada apa bisa ya itu hanya seperti itu kalau Papua keluar dari Indonesia itu anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor pakai apa bisa, ruwet tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor tanpa bisa, ya sudah seperti itu ya itu orang alim jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah ini mahalud sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea kerja di Papua atau kerja di Taiwan 2 tahun ya pikiran saya Taiwan tidak dapat sudah menyebut sampai 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 sekarang di sebarang dari santri kerja di Taiwan, berarti bumi pada Taiwan ini ada capturingnya semuanya saja dan itu nyata, ilmu saya itu nyata sehingga akhiratnya itu pasti benar bumi itu mangkuk, dendamnya mereka ditumpai orang-orang tanpa ngelakuin apa jadi bumi dari Taiwan, dari Korea itu nangis kenan cara rukin dari TKI ini, terus luar sepenuhnya Masya Allah, Alhamdulillah cakriting sujudnya ini bojohnya ya senang, karena itu penghasilan itu yang penting itu tapi ya Rapsarana sudah mati jadi itu tahunya orang lain jadi tahunya orang lain, sebetulnya bisa orang-orang santri, dolar di Amerika atau mahasiswa kuliah di Amerika, itu harus pesannya dilalui sholat, jadi harus makan di Amerika kuliah di Jerman, dilalui sholat pikirannya sebetulnya bumi bumi Amerika, bumi Jerman, kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud dan Anda sebagai manusia, paling butuh Anda ya nanti di akhirat yang paling butuh pada sujud ya sudah seperti ini makanya anak-anak ringking, orang-orang biaya siswa atau orang-orang pakai takut yang kabar misalnya anak-anak kiai ke kuliah di Jerman, saya sholat atau orang-orang jantus ya Alhamdulillah padahal sekolahnya ratau munggah tapi nakwang nasional, orang-orang munggah terus ya sudah menang senajan, saya kira apa? sholat nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua bahwa ila aliman al-mutan makanya mengertikan ini bukan di Nabi adunya mal'unatun mal'unun mafihah ila aliman al-mutan bahasa ini orang-orang rapatir seperti ini makanya Allah jelas mengertikan soal dari hal yang munggah menibadil ulama semua orang yang jauhkan orang panggiran dari Ulama orang yang jauhkan olama itu orang-orang yang jauhkan jauhkan adalah peluang jauhkan yang ikhlas tapi sudah tidak jelimat begitu tidak. jelimat saya yakin sampai saya monster kelas cuma cuma bisa kramat karena peminatnya lebih banyak saya tidak berbeda saya tidak berbeda ngomong-ngomongan karena orang-orang seorang yang turut orang pilkada, orang lorah seorang yuk menang, duduk tidak ada kabih karena orang alim kan tidak bisa menang sitok kan kalah sitok duduk tidak menang kabih, tidak caranya orang-orang tenang saja, duduk tidak ada kabih tapi kalau adiknya wali tenang, itu adalah jadi kabih yang pertama jadi orang tahun bergabung korupsi kalau saya berbicara, dikabungkan dikabungkan, bagi kita ada yang berbicara dikabungkan malah membawa kenten tidak memutuhkan jadi maksudnya saya mengatakan makanan itu saja orang yang berbicara ada kontrol hukum pengiraan berbicara dengan cenderung Muhammad berbicara yang menang yang mengeri misalnya petinju, aduh manusia itu halal orang ya tidak ada manusia itu tapi ada ajaran dari Nabi petinju itu wah, olahraga terbaik di dunia itu petinju kalau pakar-pakar humanisme karena yang kalah pun dapat uang banyak kalau kita melihat petinju, langsung suka misalnya yang menang, yang melihat, yang kalah itu seharusnya 100 juta makanya olahraga terbaik di dunia itu mulai petinju karena yang kalah itu karena analisis tidak mengganggu hukum kan kalau anak olahraga terbaik di dunia itu, perkaranya yang kalah pun tidak ada kalau tidak ada di dunia itu, tidak ada di dunia itu karena orang haram itu, kalau tidak di dunia itu kalah harus itu itu selesai, kalau tidak ada aturan, yang menang, yang kalah ya begitu semua di dunia itu nanti kadang ngikir, ya Allah tidak ada di dunia itu yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik tapi nanti hukum adat ilayu miltiamah itu seperti yang saya utarakan tadi maka Allah mengatakan contohnya ada Nabi Sulaiman dia tetap menyembah pengheran terutama Nabi Isa ada yang menyembah pengheran tetap menyembah pengheran karena tadi sehingga Nabi Sulaiman menyembah pengheran terus repot 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 tapi orang tidak mati bangunnya tapi saya tidak usah terprovokasi terus menuju ke masyarakat aku tidak tahu tapi tetap sujud orang tidak usah menanggap pengheran orang tidak menanggap saya 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 sudah sepenuhnya saya tidak menanggap menanggap mau melalui pertontohan mereka tidak marah, mereka tidak marah mereka tidak marah, mereka tidak marah mereka tidak mengalami ya tapi itu ya itu seperti itu kalau saya mengatakan itu, tidak ada perhitungan saya sering menangis saya ingin mengajikan dengan rukanya dan mengajikan dengan kata, dengan sarang dengan kata, sering menangis saya juga senang terkenal saya juga sering dikurit kata tapi saya wajib menerang ilmu saya berkata, kamu sehari-hari itu akhirnya tengah-tengah saya pedih kemudian, tidak ditamanya kalau di tamun itu tidak pedih karena kalau ngaji saya ada ilmu, saya ada hadiah jelas kalau saya selalu terus, saya hadiah jelas dari anda yang berapa yang berharga dilakukan, sehinggayur, ternyata yang berperlukan saya ada ilmu yang harus diperawal yang berada dikata, seperti itu saya tidak berada kecekel kecekel tapi kalau saya tidak berada di hadiah, saya tidak bisa berbeda di hukumnya dengan halim, bisa bepati topik, baiklah, hape사가 maaf. Hadis itu tidak bergerak, tetapi mereka itu tidak bergerak. 何anya ada yang saling, Dan itu tidak bergerak. Hadis itu jaminan untuk membaiki. Tentu saja. Alhamdulillah, kalau hadis itu tidak bergantung atas. Dengan alhamdulillah, yang bergantung atas halim, Karena itu tidak bergantung. Maksudnya adalah adis itu ada hadisi. Hadis itu tidak bergantung Anda bisa. Ini papahamid fasurwan, almarhum, itu saya perkenal wali saya berjalan jalan orang alim saya tidak pernah Pak Deh seperti ini Pak Hamid yang berlaku saya mengerti orang yang sering berkata oleh Quran Pak Kaji, saya tidak mengerti Quran itu seperti yang saya lakukan tidak Pak karena satu juz itu mati kadang kalau juz mati ya kan yang mati dalam keadaan tiga juz yang akhirnya saya lakukan juz Anda ingin praktek dengan Mustafa tidak tahu tapi saya tidak terus mati setengah-tengah saya dunggu tidak harus mati jadi saya ingin mengerti orang lain yang mati tidak 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 seperti yang ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu biasanya orang-orang harus tidak ada kiai yang agak teman itu wanita itu Mbak Sir ini apa, tidak ada ajaran Sekarang orang tua, kalau tidak ada Al-Quran Dari Pak Hamid, orang tua itu ada dua hal Yang itu kepingin juga dan kepingin maafan Orang yang inginkan ada Nabi kan Orang itu seorang tua, kecuali mereka Al-khirsual amal, ambisinya kepingin maafan itu tidak tinggi Nah itu repot, mati mati, cita-cita ini tidak kepingin juga Dari ditulis pangiran, hadayamut ikimati, tapi cita-cita ini kepingin Tapi tidak akan mengapalah Quran, kan status itu Iki mati dalam keadaan kepingin mengapalah Quran Jadi imbayu wa'alaikum lepuh hadis man shalaka tarikon yaltami sufi'ilman sahalahu lau tarikon ilal jen Jadi orang itu bikin solusi Bikin status itu orang-orang yang kepingin maafan Tapi orang yang kepingin mengapalah Quran Kalian mengapalah Tapi orang-orang yang kepingin kan Jadi emosinya masih tinggi Tapi orang-orang yang kepingin di dunia Sebagai umur apa? Umur sudah tidak? Sudah tidak, tidak setor Patang jus, kerupu kabar Jadi itu pas mati itu jenis yaltami sufi'ilman Teren. Mari kalian semua tidak cukup bapak-bapak yang kecil masalah besar kemudian baru tahu ngaji apa-apa ini orang yang berpikir, jadi orang yang berpikir perkara ini tapi perkara ini juga bisa di sholat terus dia bisa di sholat itu seperti saya, yakin ada orang yang berpikir lu coba kalau diandikan tidak pernah ngaji mungkin cara berpikir orang Indonesia itu pemalas seperti pakar-pakar jurnalistik orang Indonesia itu pemalas gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda jalannya para pemalas lihat jalannya orang Singapura bergegas dinamis ngobel maka pikirannya bisa di jalan sehingga gak selalu duit sehingga ngelungkul itu tapi tidak pikirannya orang yang berpikirannya tidak ada orang supaya tidak suju tidak sudah repot supaya tidak suju tidak panggil teman sampai nanti sehingga sehingga mau pikir bulat-bulat sehingga tidak tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu 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 gitu pikiran ini sudah sampai nanti nggak sangat tidak mengajikan ini dianggap saja obat dan utaknya itu pengeran itu benar pengeran itu utaknya itu orientasinya dunia mengatakan Nabi yang dianggap seperti Allahumma Allah taz'alih dunia akbaro hamminah wala mablahwa ilminah ya Allah jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya jadi Nabi yang dianggap umatnya itu menjadikan dunia itu dari dianggap apa intinya sampai Nabi yang dianggap Allahumma Allah taz'alih dunia akbaro hamminah wala mablahwa ilminah jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik itu kabel-kabel ukurannya apa? ukurannya apa? dunia jadi kalau orang sholah itu misalnya ada 4 mobil itu dikiranya 4 mobil alfad orang minta bismillah masya Allah ini kenal anak yang mau lalik minta bismillah kalau ada 4 suede orang minta bismillah alhamdulillah saya berpikirannya orang sholah itu aneh karena orang sholah itu aneh tapi itu mahalu nazarillah tapi orang sholah itu mahalu nazarillah yang jadi pertimbangan yang Allah mengabadikan dunia di siksa pikiran-pikiran seperti itu maksudnya Allah tidak menyiksa satu kampung ada orang alim di kampung itu rasidu jadi orang alim pikirannya seperti itu karena orang alim di dunia itu seperti lintang di langit ini khadis kecil maksudnya orang alim itu jadi orang alim itu populer di langit orang alim itu populer di langit tidak ada catat ini musam tidak berat jelas bahwa ini pentingnya Imam Malik terus cerita bahwa populer itu libul ilmi itu cerita Imam Malik bin Imam Shabu itu jadi orang alim itu mengalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para keimam Malik jadi orang alim itu mengalami ada catat ini mati semua ulama dari Medina melalui 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 khabu bahkan ulama dari kelas-kelas di Mujtahid itu tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada terus suatu saat bucah itu mimpi ketemu orang sholah itu ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari kelas-kelas ilmu aku mau nabi mau kacak tolong sholah kacak tolong sholah sholah tolong sholah itu sudah termasuk dia berarti dengan nabi hanya 2 sholah itu ada orang nabi terus ada para sahabat terus dibelakangnya ada dia tidak hebat nabi terus sahabat terus dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati